Intro Ya, nama saya Yatimin, umur saya 63 tahun. Di awal perjalanan ini, saya tidak percaya dengan bertani organik. Tapi setelah pelatihan dari perusahaan, saya berubah. Saya sekarang berkepun organik. Nama saya Siti Musarova, usia saya 29 tahun. Perjalanan ini membawa saya ke Kalimantan Barat, yaitu mengajar di SDIK Cipta Kayu. Walaupun terpencil, tetap saya senang di sini. Nama saya Punjur Njani, saya berumur 28 tahun. Saat ini saya bekerja sebagai food technologist di Sinarmas Agribusiness and Food. Perjalanan karir saya di dalam dunia pangan ini terinspirasi dari ibu saya. Ibu saya berdagang makanan. Beliau membuka dagangannya di depan rumah. Alhamdulillah, ternyata hasilnya bagus. Keuntungan saya bertambah. Saya bisa menghidupi cucu-cucu saya. Hampir setiap hari, saya berinisiatif untuk memberi jumlah tambahan kepada siswa-siswa yang nilainya belum tuntas ataupun yang tertinggal. Saya dan tim bertanggung jawab dalam mereformulasi produk kami dengan menghilangkan trans-pati-acid. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Sayuran organik memang lebih mahal, tapi rasanya pun lebih enak dan lebih baik untuk kesehatan. Harapan saya di akhir perjalanan ini lebih banyak petani yang mengikuti jejak saya. Di perjalanan ini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan murid-murid saya. Ketika saya maju, siswa-siswa saya juga ikut maju. Dengan nilai yang bagus, mereka bisa mendapatkan sekolah yang lebih diinginkan atau sekolah favorit di luar sana. Mereka bisa keluar, melihat dunia untuk menjalani hidup yang lebih baik. Saya berharap dalam perjalanan ini, saya tidak hanya dapat menyediakan makanan sehat bagi penduduk Indonesia, tapi juga untuk masyarakat dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.